Ada orang yang duitnya banyak, tapi tidak barokah. Orang ngerti, duitnya tidak ada wajah ini. Sehari ini kok ketoknya duitnya banyak, tapi tidak tahu hilangnya kemana ini duitnya. Rasanya tidak keroso. Pernah hilang rasa seperti itu? Itu walaupun banyak, tapi tidak barokah. Tapi ada yang duitnya ketoknya sedikit. Sehari paling gajinya, sebulan paling gajinya. Ya Allah, dihitung-hitung sama kebutuhannya. Kebutuhannya pempas, listrik, susu, ini, itu, ini. Tapi gajinya tidak seberapa, subhanallah bisa kecukupan KB. Ada seperti itu. Itu namanya duitnya barokah, tidak keroso kita. Tapi duitnya kalau dihitung-hitung, pakai hitungan, mungkin sebulan kebutuhannya 5 juta. Tapi penghasilannya paling cuma 1,5 juta. Tapi subhanallah cukup, ini yang namanya barokah. Yang dicari ini barokah ini. Bekerja tetap bekerja, yang sekolah tetap sekolah, tapi jangan sampai ninggal ngaji.